Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini Aku mau share tutorial mengenai Pencairan jam sostek ya teman-teman Dengan menggunakan handphone android Dan melalui website Lapak Asik Nah untuk caranya sangat mudah banget Tapi sebelum lanjut ke videonya Pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel youtube Anitarisma ini ya Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari channel ini Nah untuk langkah pertama Kalian buka dulu browser di handphone kalian Nah disini saya menggunakan Aplikasi chrome ya teman-teman Nah lanjut aja kita buka chrome ya Nah kemudian untuk di pencarian Kita tuliskan lapaasik.bpjsketenagakerjaan.go.id Langsung kita enter aja ya Nah untuk tampilan utamanya nanti bakalan seperti ini Nah disini ada beberapa persyaratan atau kriteria Yang bisa kalian baca untuk sebelum lanjut ke session selanjutnya Nah jika kiranya kalian sudah memahami Kalian bisa langsung cek list pada saya setuju Dan cek list pada capcainya ya teman-teman Nah kemudian kalian klik selanjutnya Atau klik pada tombol hijau berikutnya Nah disini untuk tampilannya seperti ini Nah sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua Yaitu data pekerja Nah disini kalian wajib isi data pekerja ini Berdasarkan KTP kalian ya teman-teman Dan yang bintang merah itu wajib banget kalian isi Nah setelah itu nanti Nah ini ada konfirmasi persetujuan Nah ini aku klik tidak bersedia Karena disini aku mau ngajuin lewat website lapak asik ya teman-teman Lanjut diisi untuk data diri Nah jika sudah selesai untuk data diri diisi semua Langsung klik pada berikutnya Oke lanjut ke langkah yang ketiga Yaitu data pekerja tambahan Nah disitu ada alamat domisili Nah alamat domisili itu artinya alamat dimana kalian tinggal sekarang ini ya teman-teman Bukan alamat yang ada di KTP Jadi kalau kalian kerja di Batam atau di Jakarta Setelah itu wajib banget kalian tuliskan alamat berdasarkan dimana kalian tinggal Nah setelah itu lanjut ke bawah Itu kalian isi Nah untuk nomor handphone itu Wajib nomor handphone yang bisa atau yang ada whatsappnya ya teman-teman Karena nanti untuk proses video call atau wawancara untuk proses selanjutnya itu Nah untuk nama bank itu juga kalian wajib tuliskan Pokoknya untuk yang bintang merah itu wajib banget kalian isi Lanjut nah setelah itu nomor rekening juga kalian isikan Nah disitu ada NPWP juga ya NPWP itu bisa kalian isi bisa enggak Tapi kalau memang kalian punya NPWP wajib banget kalian isikan Enggak ada salahnya juga kok Nah kalau udah Cek berhasil Nah jangan lupa untuk nomor telepon wajib verifikasi ya teman-teman Oke kalau sudah semua di cek lagi Kalau udah semuanya selesai terisi Nah itu terakhir itu kalian mempunyai atau menjalankan kegiatan usaha atau tidak itu wajib kalian isi juga Nah kalau sudah klik berikutnya Nah di langkah yang keempat ini adalah sebab klaim Nah disini alasan untuk klaim itu banyak banget ada 4 Disitu bisa kalian pilih Nah disini saya ingin mengajukan karena berakhir kontrak ya Alasan untuk klaimnya Nah setelah itu lanjut ke bawah Nah disitu ada keterangan untuk upload dokumen pendukung Nah disitu bisa kalian baca Untuk detail cara dan ketentuannya Nah jika sudah kalian langsung klik pada kolom-kolom itu ya teman-teman Nah langsung masukkan data diri kalian Atau data diri yang sudah kalian foto itu ya Dalam bentuk jpeg atau pdf Nah nanti kalau berhasil itu Itu bakalan ada centeng warna hijau seperti ini ya teman-teman ya Kemudian lanjut kalian upload untuk dokumen-dokumen yang diminta ya teman-teman Nah caranya tetap sama dan usahakan jika Kalian upload itu untuk filenya itu di atas 40kb ya teman-teman ya Karena kalau di bawah itu nanti bakalan ditolak Karena hasilnya itu nanti ketika di upload itu kayak blur gitu loh Nah ini lanjut Hingga dokumen yang diminta selesai kalian upload ya teman-teman Oke jika semuanya sudah ter-upload Nah ini tandanya semua sudah ter-upload ya teman-teman Karena sudah ada checklist warna hijau seperti itu Nah kemudian langsung kita scroll ke bawah dan klik pada berikutnya Nah kemudian disini langkah kelima Nah disini langkah kelima ini langkah terakhir ya teman-teman Nah disitu ada beberapa informasi yang kalian mesti baca semuanya Nah disitu juga ada tombol tambah jika kalian mempunyai dua kartu KPJ yang bakalan kalian mau cairkan Nah disitu kalian bisa tuliskan juga Nah karena disini ini cuma mencairkan satu kartu aja Kemudian saya klik pada berikutnya Atau selanjutnya Nah disini langkah ke enam adalah validitas terakhir data diri kalian ya teman-teman Nah data diri yang kalian masukkan tadi yang sudah kalian input di depan tadi itu Wajib kalian cek ulang di langkah ke enam ini Karena supaya apa jika ada salah satu atau ada data diri salah pengetikan atau apa Itu wajib kalian cek lagi dan cross check disini ya teman-teman Nah jika kiranya sudah oke semuanya Data dirinya sudah lengkap dan benar Kalian lanjut klik pada simpan Nah artinya kalau sudah disimpan itu data diri kalian itu sudah terekam ya teman-teman Nah kalian klik setuju Nah jika sudah klik setuju dan berhasil Nanti tampilannya bakalan seperti ini Dan kalian bakalan menerima email juga dari BPJS ya Ada konfirmasi yang isinya juga seperti ini Nah disitu juga tertera kan ya Untuk tanggal wawancara beserta jam wawancaranya Serta Serta ada penjelasan juga Kiranya pas waktu wawancara Kalian wajib membawa dokumen asli yang sudah diberikan Atau yang sudah diinformasikan di email kalian ya teman-teman Nah seperti ini nih nanti emailnya Baik teman-teman itu dia tutorialnya Bagi kalian yang ingin mencairkan langsung saja simak videonya ya Oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini Jangan lupa pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel youtube Anita Risma ini ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Oke thank you for watching and see you the next video Bye bye